Halo, selamat datang di sains farmasi youtube channel pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 syarat dan jenis sediaan serbuk oke sobat sains, sebelum kita bahas, kita wajib tahu dulu tentang syarat-syarat daripada sediaan serbuk adalah bila tidak dinyatakan lain adalah serbuk yang harus kering dan harus halus dan juga homogen dan syaratnya dibagi menjadi 3 ya sobat ya, seperti yang kita bahas pada video kita kali ini yang pertama, dia adalah merupakan sediaan serbuk terbagi ataupun pulveres dimana pesaratannya keseragaman bobot daripada timbang isi daripada 20 bungkus per satu per satu-satunya sobat ya dan dicampurkan ke dalam 20 bungkus tadi dan ditimbang sekaligus dan dihitung bobot rata-ratanya dimana disitu harus dapatkan penyimpangan antara penyimpangan satu dengan penyimpangan lainnya tidak lebih daripada 15% tiap 2 bungkus dan tidak lebih daripada 10% tiap 18 bungkusnya sobat ya maka daripada itu kita wajib gunakan 20 bungkus ya sobat ya dan saran yang kedua adalah serbuk koral tidak terbagi dengan kata lain disini adalah pulvis pada serbuk koral yang tidak terbagi ataupun pulvis maka hanya terbatas pada obat yang relatif tidak poten seperti laksansia, antasidang, makanan diet, dan beberapa analgesic tertentu lainnya sehingga dapat menakarnya secara aman dengan sendok teh ataupun penakar lainnya ingat ya sobat ya, clue untuk pulvis yaitu adalah serbuk tadi harus diratakan ya sobat ya, harus diratakan dan harus dicari tahu dulu berapa rata-rata daripada bobot persendoknya tadi yang ketiga adalah untuk serbuk tabur biasanya atau umumnya sediaan serbuk tabur harus melewati ayahkan dengan derjat mes 100 ya sobat ya dan agar tidak menimbulkan iritasi pada bagian yang peka artinya disini kalau serbuknya terlalu besar ya sobat ya atau bungkanya terlalu besar ini bisa mengakibatkan iritasi pada bagian yang peka pada bagian tubuh manusia oke sobat sains, itu adalah tiga syarat daripada jenis sediaan serbuk yakni diantaranya adalah serbuk bagi dan serbuk tidak terbagi yang terakhir adalah serbuk tabur ataupun bedak tabur disini sobat ya oke sobat sains, jika kamu ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ataupun yang mau DM-DM di instagram silahkan kontak aja at sainsfarmasi atau media lainnya ya sobat ya seperti facebook juga ada namun kurang aktif dan jangan lupa like videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya daaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati